Halo Sobat Trader, selamat datang kembali di Vimex Forex Insight, tempat kita membahas pergerakan terkini di pasar forex. Pekan ini kami akan membahas berita-berita paling berpengaruh, mulai dari wacana kebijakan baru dari Bank of Japan, hingga rilis CPI dari Selandia baru. Nah, bersama-sama kita akan mengulai dampaknya dan mendapatkan wawasan dari para ahli. Nah, untuk itu sekarang saya bersama salah satu trading analis di Vimex, yaitu ada Miss Dina. Halo. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan membahaskan list news minggu ini dulu. Pertama ini ada di hari Selasa dari Amerika, ada CB Consumer Confidence, ada Joel's Job Opening. Lalu di hari Rabu ini dari Australia ada CPI Quarter, lalu ada CPI. Di China ini ada Manufacturing PMI, ada Non-Manufacturing PMI, di zona Euro ada Jerman Tralim. Lalu Amerika ada ADP Non-Farm Employment Change, ada Employment Cost Index, lalu di Kanada ada GDP. Di hari Kamis ini ada masih dari Amerika, ada Federal Funds Rate, ada FOMC Statement, ada FOMC Press Conference, ada Employment Claims. Lalu ada ISM Manufacturing PMI, lalu di Inggris ini ada BOE Monetary Policy Summary, ada Monetary Policy Summary, ada MPC Official Bank Rate Votes, lalu ada Official Bank Rate. Di hari Jumat ini di zona Amerika ada Average Hardly Earnings, ada Non-Affirm Employment Change, ada Unemployment Rate, dan Revised UOM Consumer Sentiment. Kita masuk langsung ke pertanyaannya, Miss. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Dalam laporan CB Consumer Confidence dan Joel's Job Opening hari Selasa ini, apa indikator utama yang patut diperhatikan trader forex untuk mengidentifikasi potensi pergerakan pasar yang signifikan? Oke. Dalam laporan CB Consumer Confidence dan Joel's Job Opening, investor perlu memperhatikan sentimen konsumen dan tingkat kekosongan pekerjaan. Keduanya dapat memberikan indikasi kuat tentang kesehatan ekonomi Amerika. Misalnya peningkatan ketercayaan konsumen itu dapat menciptakan peluang di pasar mata uang. Lanjut ke pertanyaan kedua, ini ada bagaimana data CPI quarter atau quarter Australia, manufacturing PMI China dan Jerman Prelim dapat memberikan pandangan terhadap potensi peluang trading minggu ini? Apakah ada pola dan tren yang dapat dikenali dari data ini? Oke. Data CPI Australia, manufacturing PMI China, lalu juga Jerman Prelim CPI man per man, itu dapat memberikan wawasan tentang kesehatan ekonomi global. Kenaikan CPI Australia itu bisa mencerminkan tekanan inflasi. Terus sementara PMI China itu memberikan gambaran dari sektor manufacturing. Jerman CPI man per man, itu juga mencerminkan stabilitas ekonomi Eropa. Dan semuanya itu dapat mempengaruhi mata uang di pasar forex. Lanjut ke pertanyaan ketiga, dengan adanya pengumuman Federal Funds Rate, FOMC Statement dan BOE Monetary Policy Summary, bagaimana seorang trader forex dapat memanfaatkan informasi ini untuk mengantisipasi pergerakan pasar? Apakah ada syarat khusus yang patut diperhatikan? Oke. Pengumuman Federal Funds Rate dan juga BOE Monetary Policy Summary, itu adalah momen yang krusial. Trader juga harus memperhatikan komentar dari bank sentral, karena itu dapat memberikan petunjuk kebijakan moneter mendatang. Isyarat yang jelas atau perubahan tiba-tiba itu dapat menciptakan volatilitas yang tinggi atau signifikan di pasar forex. Kayak gitu. Terlebih pada pekan lalu juga kan kita mendengar kabar bahwa memang ada sinyal dari The Fed sendiri itu untuk memangkas seku bunga di pekan ini. Tapi tentu saja ini tuh akan menjadi sebuah momentum yang bagus dan beberapa level potensial secara teknikal yang bisa kita perhatikan pada beberapa pair mayor seperti Euro USD atau misalkan XOUSD. Jadi yang detailnya kita bahas setiap hari di live YouTube, live analisa pagi sama Master Syam di channel YouTube ini juga. Pertanyaan keempat, data non-farm employment change, unemployment rate, dan revised UOM customer sentiment yang dirilis hari Jumat seringkali menarik perhatian trader. Bagaimana kita dapat manfaatkan informasi ini dalam menyusun strategi trading untuk akhir pekan dan minggu berikutnya? Oke, data non-farm employment change, terus ada unemployment rate, dan juga revised UOM customer sentiment di hari Jumat itu seringkali menjadi sorotan. Kenaikan pekerjaan dan penurunan tingkat pengangguran itu dapat memicu pengaturan penguatan mata uang. Namun trader juga perlu memperhitungkan sentimen konsumen karena dapat mempengaruhi kepercayaan pasar juga. Ini di pertanyaan terakhir, dalam menghadapi minggu depan, mengingat average hourly earnings dan non-manufacturing PMA yang akan dirilis, Apa pandangan Miss Dina terhadap potensi peluang dan risiko pasar forex? Adakah faktor tertentu yang dapat menjadi penentu pergerakan pasar dalam waktu dekat? Oke, menghadapi minggu depan, trader itu perlu memperhatikan dengan cermat ya, average hour earnings, month per month, dan juga non-manufacturing PMA. Karena kenaikan average hourly earnings itu dapat mencerminkan meningkatnya tekanan upah, yang pada gilirannya itu dapat memicu kekhawatiran inflasi. Ini mungkin mempengaruhi kebijakan moneter dan juga memberikan dampak yang signifikan juga pada mata uang. Sementara non-manufacturing PMA itu juga memberikan pandangan terperinci tentang sektor jasa, yang merupakan komponen yang penting juga untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi jika PMA menunjukkan ekspansi, itu bisa menjadi signal positif bagi mata uangnya. Dan sebaliknya, jika kontraksi dapat menimbulkan, jika kontraksi gitu kan, jika terjadi kontraksi itu bisa menimbulkan kekhawatiran. Kayak gitu. Analisis sektor jasa ini juga dapat membantu trader mengidentifikasi potensi peluang dan resiko di pasar forex dengan lebih baik lagi. Mungkin sekian pertanyaan untuk minggu ini. Jangan lupa buat teman-teman terlihat di luar sana dapat menyaksikan video edukasi di YouTube channel JudyMax lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan JudyMax Forex Insight kali ini. Sampai jumpa di episode JudyMax Forex Insight, episode berikutnya. Bye!